Kisah Komikal Sudit, mantan penginjil yang mantap jadimu alaf Sudit kecanduan alkohol terjadi selama 5 tahun dan hal itu berefek buruk pada kesehatannya. Dia mengalami kerusakan seorang pada mata yang memaksanya mengurangi intensitas mendengar alkohol. Kederkantungan Sudit pada larkoba bermula dari kekecewaannya pada gereja tempatnya melayani sebagai penginjil. Rasa kecewa itu menurut dia membuatnya kecanduan alkohol dalam jangka panjang. Dan ada masa-masa dimana apa yang gue lakukan itu, apa yang gue kerjakan udah gak sesuai lagi sama apa yang ada di hati gue. Dan itu sempat membuat gue kecewa mungkin karena usia muda gue ya. Bukan kecewa karena salah orang lain tapi memang pola pikir gue saat itu. Dan setelah gue berhenti dari profesi gue saat itu, gue merasa kehilangan arah. Dan momen-momen itulah dimana gue mulai canduan alkohol. Sudit kemudian memutuskan untuk berhenti menjadi penginjil. Dan mulai menjalankan beberapa bisnis kecil-kecilan seperti warnet. Budidaya lele berjualan secara online karena memiliki banyak waktu luang. Diam-diam kemudian kecanduan alkohol. Kadang saya nongkrong di warnet. Mengawasi pengunjung dimulai dari satu botol alkohol sehari. Terus intensitasnya semakin lama semakin sering. Tadinya cuma untuk mengisi waktu luang. Tapi makin lama jadi makin sering. Pujarnya. Kecanduan sudit pada alkohol terjadi selama 5 tahun. Dan hal itu berefek buruk pada kesehatannya. Dia mengalami kerusakan saraf beramata yang memaksanya mengurangi intensitas menenggak alkohol. Dan itu berlangsung kurang lebih selama 5 tahun hampir setiap hari. Dan dalam volume yang cukup banyak. Makin lama dosisnya makin banyak. Karena toleransi tubuh gue terhadap alkohol. Dari pengalaman tersebut. Dia mulai percaya dengan eksistensi Tuhan yang sebelumnya sudit dia percaya. Dia mulai mendengarkan video ceramah dan motivasi yang membawanya mengenal agama Islam. Dan menjadi mu'ala. Setelah panjang limbar sudit bercerita. Sudit mengatakan. Bukan berarti agama lain demi jelek dari apa yang gue pilih. Tetapi gue merasa Islam lebih cocok sama kerangkat berpikir gue sekarang. Meskipun agama setiap orang berbeda-beda. Namun secara esensi setiap orang sama-sama ingin mempercayai Tuhannya sebagai penciptanya. Menurut gue apapun agamanya. Esensinya tetap sama. Kita ingin mencari kebahagiaan lewat sesuatu yang kita yakini. Dan kita sebut itu Tuhan. Mungkin istilah dan caranya beda-beda. Tapi tujuan kita sama mencari ketendangan hidup katanya. Tapi mungkin gue ngerasa dari karena saat itu saat... Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.